Intro Assalamualaikum Hai guys, terima kasih sudah mengklik video ini Jadi di video kali ini, aku dan suami akan remake over kamar utama kami yang berukuran 3x2,8 meter Alasan kami remake over kamar ini karena kami sudah mulai bosan dengan penataannya Makanya di remake over kali ini, kami akan mengubah penataan furniture dan menambahkan beberapa aksesoris untuk mempercantik ruangan Nah, sebelum remake over, hal pertama yang kami lakukan adalah mengeluarkan barang-barang Agar nanti proses penataan dengan layout yang baru akan lebih gampang Dan seperti yang teman-teman lihat ya, kamar kami ini memang banyak banget furniture-nya Terus barang-barang perintilan untuk dekorasi kamarnya juga banyak Karena memang kamar kami ini bukan hanya dipakai untuk tempat tidur aja Tapi juga kami gunakan sebagai studio untuk bikin konten Seperti biasa, setelah menikah memang untuk make over dan remake over kamar itu aku selalu dibantu oleh suamiku Dan untuk pekerjaan yang menurutku lumayan susah dan mengangkat barang yang berat-berat itu sih kebanyakan dia semua ya yang ngerjain Terus kalau lagi make over dan remake over kamar, aku selalu ngebuka jendela beserta tirainya Supaya cahaya lebih banyak masuk, jadi ya kayak aku lebih seger gitu buat make over kamar Dan supaya debu-debu yang ada di kamar juga bisa keluar sih Nah di sebelah sini ada rak drawer, jadi ini rak drawer kita gunakan untuk menyimpan peralatan ataupun perkakas kebutuhan anakku Dan nantinya di sebelah sini rak drawer-nya akan kita pindah ke sisi yang lain Jadi teman-teman jangan sampai skip videonya, karena di remake over kali ini benar-benar penataan ruangannya akan berbeda dengan tampilan yang sebelumnya Oke setelah semua barang-barang dikeluarkan, kami menyapu dan mengepel ruangan ini sampai benar-benar bersih Supaya nanti ketika remake overnya udah selesai, kamar ini benar-benar kelihatan lebih clean Nah setelah ruangan benar-benar bersih, disini aku mau unboxing paketan dulu Jadi ini adalah barang yang akan kami gunakan untuk mempercantik tampilan kamar nantinya Oke ini produknya, jadi ini tuh merupakan rumah lampu gantung Philips 3D Printed Luminaires Aku pesen yang tipe rich, warna merah Disini aku bakal liatin dulu kelengkapan dari isi box-nya Jadi disini dapet rumah lampunya, ini aku pilih yang warna merah Terus disini juga dapet seperangkat kabel gitu, beserta untuk pemasangannya juga Kemudian disini kita juga udah dapet kertas untuk petunjuk cara pemasangannya Menurutku ini cara pemasangannya juga gampang kok Oh iya, by the way, setiap pembelian rumah lampu gantung ini Kita juga udah dikasih free lampu Philips Smart WiFi LED yang 9W ya Jujur menurutku ini asli keren banget sih ya rumah lampunya Aku sengaja pilih yang warna merah, biar nanti kamarku ini kesannya lebih berwarna daripada sebelumnya Material rumah lampu gantung ini terbuat dari bahan polikarbonat yang ramah lingkungan dalam bentuk filament Nah, filamentnya itu udah memiliki warna dasar Jadi gak perlu melalui proses pewarnaan, perekatan, dan pemasangan sekrup lagi Warna filamentnya ini juga akan tetap terjaga dengan baik ya Gak gampang pudar dibanding lampu gantung yang lain yang melalui proses pewarnaan Jadi akan cenderung cepat pudar, bahkan terkelupas Oh iya, rumah lampu gantung Philips 3D Printed Luminaries ini merupakan inovasi terbaru dari Philips Lighting Terus rumah lampu ini juga dibuat dengan teknologi 3D Printing yang bisa didesain sesuai dengan keinginan kalian Dan yang aku suka lagi, pilihan warnanya itu juga banyak banget Ada warna transparent blue, transparent red, matte black, satin black, satin silver, satin white, translucent, and diffused Yang punya ku ini warnanya transparent red ya guys Jadi kalau misalnya kalian mau pesen, harus PO dulu nih sekitar 2 minggu Nah, buat temen-temen yang mau beli juga, kalian bisa cek di official store mereka di Shopee ataupun Tokopedia Nanti untuk link pembelian produknya aku cantumkan di description box Oke, jadi ini proses pemasangan rumah lampunya udah hampir rampung Dan menurutku cara pemasangannya cukup mudah kok Untuk hasilnya nanti akan kita lihat setelah proses remake overnya selesai ya Next, tahap proses remake over selanjutnya adalah penataan barang-barang dan furniture Nah, disini temen-temen bisa lihat sendiri untuk rak drawernya tadi Kami pindahkan posisinya dari yang dulunya sebelah pintu Sekarang posisinya di tempat kasur yang lama Dan rencananya nanti untuk di atas rak drawer ini Kami tidak naruh perintilan-perintilan dekorasi yang lainnya Karena menurutku cukup rame banget Jadi nanti cuma naruh TV aja di atas rak drawer ini Setelah sebagian barang-barang dan furniture mulai tertata Kami mulai kepikiran nih Kayaknya dinding kamar kami ini kurang ornamen deh Jadi rencananya kami mau tambahin kayak wall decor gitu Atau dekorasi dinding menggunakan cat Disini kami pakai referensinya itu dari Pinterest ya guys Terus kalau misalnya kita udah nentuin nih warna apa yang akan kita gunakan Akhirnya kita beli catnya di salah satu toko bangunan Dan memang sebelum kita membeli cat itu Kita sesuaikan dulu nih di salah satu aplikasi Kebetulan karena kita punya iPad ya kan Akhirnya kita coba gambar Terus kita masukin warna-warnanya Cocok atau enggak Dan emang nanti ini tuh ala-ala bohemian gitu sih jadinya Jujur untuk bikin dekorasi dinding kayak gini tuh Butuh effort banget sih Soalnya kan sebelum proses pengecatan Kita juga harus gambar dulu kan pakai pensil Dan untung aja saat kita beli cat itu kita kepikiran untuk beli kuas yang berukuran kecil Karena ini tuh bener-bener ngebantu banget Supaya saat ngecat yang bagian pinggir-pinggirnya itu Dia tuh gak ngelewati garis Nah alhamdulillahnya hasilnya jadi rapi banget Dan kita bener-bener puas sama hasilnya Jujur aja dengan tambahan ornamen di dinding seperti ini tuh Kamar jadi keliatan lebih estetik banget dibandingkan sebelumnya Terus kita juga kepikiran untuk menambahkan ornamen juga di dinding Untuk yang sisi lainnya Nah ini dia nih hasilnya Cakep banget kan jadinya Kemudian untuk proses yang terakhir adalah penataan kasur Karena ini menurutku esensial banget sih untuk penataan kasur Dan ini kasur kita akhirnya memutuskan untuk memindahkan ke area di dekat jendela Supaya kayak lebih terang gitu Kemudian untuk sisi sudut yang lainnya Yang sebelumnya kita taruh rak drawer tadi Akhirnya disini kita taruh rak perapian beserta meja belajar So guys ini dia hasil dari remake over kamarnya Beserta tampilan rumah lampu gantung Philips 3D printed luminersnya Hey wait, it's what all the kids are doing Bubblegum, bubblegum, you better put your shoe in Save face, cause there's issues of brewing You got nothing left to do So what are you proving Why you coming at me so aggressive Cause the flow is so progressive No insurance but I rocked it Yeah, I just been doing it With no regard for screwing me I keep it so organic, shoddy I keep it so organic, shoddy I give it to your gluten free 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 I give to your gluten free For you to lay weight It's what all the kids are doing Bubblegum, bubblegum, you better put your shoe in Hmm?